Intro Oke Pak Haji, gimana nih Pak Haji yang menanggapi banyak para netizen yang bilang bahwa Puji itu tidak mempunyai prestasi Tanggapan Pak Haji sebagai seorang orang tua, Puji seperti apa? Lu pertanyaan, lu kadang-kadang bikin saya kesalah Sebenarnya hal itu tidak perlu dipertanyaan gitu ya Ada orang-orang yang berkomentar seperti itu Sebenarnya orang-orang yang berkomentar seperti itu, dia tidak meyakini akan kuasa Tuhan namanya itu Tidak meyakini akan kuasa Tuhan, tidak meyakini bahwa hidup ini ada yang mengatur Bahwa suatu kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Tuhan dengan kebaikan Nah mereka berbicara seperti itu Itu bisa merusak pada iman Kenapa? Karena sesuatu itu sudah ditentukan oleh Tuhan Sudah diatur oleh yang maha kuasa Bahwa ini akan seperti ini Bahwa ini akan seperti ini Jadi kita selaku masyarakat Haruslah kita menilai sesuatu itu mengembalikannya kepada yang maha kuasa Terkecuali kalau hal-hal yang dia tidak mencoba berbuat baik Kecuali dia tidak ingin mencoba sesuatu yang lebih untuk kemajuan dia lah ya Nah seperti anak saya ini Bagaimana dia berbicara seperti itu kan itu kan isinya sepertinya mematahkan Mematahkan mencari kelemahan orang yang sudah berhasil Padahal anak saya itu Padahal anak saya itu kita sudah bisa melihat ya Dia sampai ke titik seperti itu Itu kalau tidak punya skill Tidak punya kemampuan kan Dia tidak akan bisa sampai seperti itu Dua kali tiga kali kita tampil di publik Kalau kita tidak bisa tampil Kita sudah menghina orang Kita sudah bisa Omong kita sudah bisa mencaci orang segala macam Dan dengan sampai dia di posisi disensor Orang dia tidak pernah menyinggung orang Dia tidak pernah Menyempelihkan sesuatu Malahan kita Kalau dia bisa mengikuti jejaknya Dia akan merasakan bahwa Dia akan merasa terhibur Dan bahkan dia bisa menjadikan itu Sebagai inspirasi buat Kalau dia sudah dewasa Untuk anaknya Kalau pahamannya masih muda Dia masih anak-anak Dia bisa menjadikan Itu sebagai inspirasi Tuh Seorang Yang masih umurnya masih sekian Kok bisa begitu ya Bisa begitu ya Kan bisa menjadikan inspirasi Seharusnya menjadikan Sesuatu itu sebagai Inspirasi Agar dia Agar kita bisa juga Berkarir Agar kita juga Bisa Maju Jangan kita Mengeluarkan suatu statement Yang Isinya kadang-kadang Berkonotasi Sepertinya ada Suatu rasa Apa ya Rasa kurang senang Dan Ada mengandung unsur Unsur seperti kata orang Ada Apa ya Rasa Kecemburuan Ataupun iri dan dengki Jadi kata-kata seperti itu Yang mengatakan bahwa Oh dia masuk dari jalur ini Dari jalur ini Itu kan Tidak pantas Konotasinya sepertinya Melemahkan Suatu ketidaksenangan Terhadap keperhasilan orang lain Seharusnya dia support Tentang saja Kebaikan itu Kita support saja Jangan kita mentahkan Kalau kita mentahkan Sama saja kita memmentahkan Apa yang sudah menjadi Kita tetapkan Tuhan Dan itu akan rusak Kepada keimanan kita Dan Kecemburuan Dan keirian Dan ketengkian Itu bagaikan api Dalam sekam Dan itu akan rusak Diri dan pribadi Jadi saya berharap Semuanya itu Mari sama-sama kita Sama-sama Betul Hormati Mari kita sama-sama hormati Mari kita sama-sama Hargai Apa yang sudah Menjadi Keletapan Tuhan itu Tuh Sipuji Tidak Apa ya Tidak menghina kita Tidak merusak Hubungan kita Pokoknya mereka Tidak Menjadi contoh Tidak baik Alhamdulillah Sampai sejauh ini Baik lagi Jadi Saya berharap Kepada orang-orang itu Memudahan Sama-sama dapat Sama-sama mengoreksi diri Sama-sama Dapat Memandang sesuatu itu Secara Positif Dan selalu Berpositif Tingkilah terhadap Hal-hal Yang Baik Ataupun juga Kalau ada yang kurang baik Ya Saya Selaku keluarga Selaku orang tuanya Ya Mohon kiranya Dimaafkan Itu saja Yang dapat saya tanggapi Jadi kurang saya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya